Spasenya kurang lagi. Oke, hari ini kita materinya tentang form input ya. Form input, form simpan. Jadi, minggu lalu kita ke database ya. Minggu lalu kita belajar tabel database. Kemudian minggu sebelumnya kita belajar tentang dasar-dasar di Visual Basic. Nah, hari ini kita belajar membuat form input atau form simpan. Jadi, seperti yang di layar ya. Seperti yang di layar ini ada form, form master barang. Kemudian di bawahnya itu ada tombol simpan dan tombol tutup. Jadi, gini proses kerjanya form ini. Kalau dia di klik simpan, langsung masuk datanya ke dalam database. gitu ya. Mungkin saya praktekin dulu deh. Saya praktekin dulu ya programnya seperti apa yang akan kita pelajari. Supaya kamu ada bayangan sebelum kita belajar ke coding ini. Jadi, perhatikan dulu. Perhatikan alur-alur seperti apa. Dan saya harap konsen ya, benar-benar konsen. Karena ini kita udah mulai ke tahap yang lebih lebih apa, lebih agak lebih ribet lah. Bukan ribet ya, lebih ke intinya ya. Ini kita udah belajar ke intinya. artinya kita akan belajar memasukkan data dari VB nanti langsung masuk ke dalam database. Dan itu adalah satu-satu inti dari mata kuliah ini. Dapat menyimpan data ke dalam database. Nah, ini udah ada form input, udah saya running formnya. Saya udah ada satu data ya. Ini saya ada satu data. Di database pun ada satu data. ini saya agak ribet kalau dipakai zoom karena harus bolak-balik share-share itu ya. Saya tanjukin database-nya. Ini kelemahannya di zoom kita gak bisa lihat beberapa screen ya. Oke. Ini yang di layar sekarang adalah satu data ya. Itu kode barang ada KB 001. Nah, itu dari mana datanya? Itu datanya dari sini. Bentar, saya share dulu. Nah, ini dari sini. Dari SQL. Sini. Jadi, data yang di SQL itu bisa tampil ke dalam form VB tadi. gitu ya. Jadi, data yang di SQL dengan data yang di form tadi itu sama datanya. Nanti kalau di formnya kita input kita input lagi datanya nanti juga di SQL nambah juga. Jadi, prosesnya input di VB kemudian klik simpan dia akan menyimpan ke dalam database kemudian dari database dia akan menampilkan ke form ke data grid sini. Gitu ya. Ya. Jadi, gini prosesnya. Ini kita coba input baru KB 002. Kemudian nama barang pensil satuannya karton tanggalnya hari ini ya. Ini bisa dipilih tanggal kapan. Ini hari ini. Saya klik simpan. Nah, dia kalau di klik simpan dia akan keluar pesan seperti ini. Data berhasil disimpan. Kalau dia berhasil disimpan kalau enggak ada error gitu ya. Kalau dia di klik simpan dan tidak ada error dia akan keluar message seperti ini. Pesan seperti ini. Nah, ini kan tadi data grid ini cuma satu data ya. Nanti kalau kita klik OK ini akan nambah menjadi dua. Gitu prosesnya ya. Jadi, kalau sudah di input datanya kita klik simpan kalau dia berhasil codingnya benar dia akan keluar pesan seperti ini. Kalau saya klik OK nanti langsung KB 002 itu KB 002 ini ada di sini nambah di sini. Saya klik OK ya. Nah, ini nambah. Gitu ya. Jadi, prosesnya seperti itu. Jadi, tadi pas kita klik OK dia langsung nampil di sini. Nah, kita lihat ke SQL-nya. Di SQL-nya nambah enggak? Harusnya nambah karena itu kan datanya dari SQL. Nah, ini masih ada satu di SQL. Saya refresh atau saya running lagi ya. Saya running lagi ya. Sekip lagi. Nah, ini dua. Gitu ya. Jadi, data yang tadi di PB tadi itu dari sini. Jadi, prosesnya setelah input data di klik simpan data masuk ke dalam database ke dalam SQL kemudian kalau setelah di klik simpan keluar message tadi kan keluar message data sudah berhasil disimpan kalau di klik OK dia akan menampilkan data yang ada di SQL ke POM PB tadi. Gitu alurnya ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu untuk alurnya dulu untuk alurnya dulu untuk alurnya programnya. Oke. Apa bingung? Masih bingung? Ada yang bingung? Pencet di chat aja kalau masih ada yang bingung. Oke. Enggak ada yang jawab. Saya pikir udah ya. Kita lanjutkan ya. Jadi, kayak seperti itu prosesnya. Jadi, ini penting penting untuk mengetahui program yang saya mau buat seperti apa sih. Makanya tadi saya jelasin apa namanya alur programnya. Jadi, sebelum kalian membuat program kalian harus tahu dulu saya mau ngedesain program itu seperti ini, seperti ini, seperti ini baru kita masukkan codingnya. Baru kita bikin desainnya kita masukkan codingnya. Jadi, harus tahu dulu biasanya sih kalau di lapangan tuh kalau kamu mau bikin program ya kamu harus meeting dulu dengan orang yang butuh program tersebut ya. Meeting dulu. Saya mau programnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita catat baru kita terjemahkan keinginannya dalam bentuk coding kemudian kita kita apa kita buat gitu programnya. Kita desain programnya kita bikin codingnya sehingga hasilnya sesuai dengan keinginannya. Gitu ya. Jadi, intinya kalian pahami dulu nih pelajaran dulu ini programnya seperti apa sih maunya seperti apa sih programnya itu. Alurnya seperti apa sih itu dipahami dulu. Jadi, jadi gak cuma sekedar ketik coding simpen berhasil gitu. Kalian gak tahu itu bikin programnya alurnya kayak gimana. Setidaknya kamu harus pahami dulu oh programnya seperti ini berarti ini codingnya seperti ini. Ya. Karena mungkin saya tekankan dari awal kita pahami dulu aja. Paham. Kalian gak perlu ngapal-ngapal sebanyak coding yang penting paham dulu. Kalau saya mau ini berarti codingnya ini. Kalau saya mau seperti itu programnya berarti desainnya seperti ini. Itu yang penting. Oke. Ini saya tutup dulu. Ini sharenya hilang. ini sudah jadi programnya ya. Kita akan bikin mulai dari awal. Bikin bulan dari awal. POM seperti ini. POM seperti yang ada di materi. yang ada di materi. Ini sama dengan yang ada di materi POMnya. Saya akan praktekkan bikinnya dari awal seperti apa. Oke. Pertama kita bikin POM baru ya. POM baru mungkin udah tau ya. Di sini klik kanan. Kemudian add new item karena baru berarti new item. Kemudian di sini Windows POM kalau nggak tampil ya. Kalau tampil. Windows POM POM input PRK itu praktek. Terserah kalian mau bikin namanya apa. Kalau saya namanya POM input PRK. Saya add. sudah. Saya sudah ada POM baru masih buat polos. Dari POM polos ini kita desain. Kita desain sesuai dengan apa yang kita inginkan desainnya. Jadi kita desainnya sesuai dengan yang di materi. Di materi itu ada mungkin saya share dulu materinya. Nah ini materinya. Kita akan bikin form seperti ini. disitu ada form input master barang tulisan ya. Itu text label. Berarti itu menggunakan label ya. Nanti kita menggunakan label form input master barang menggunakan label. Kemudian kode barang nama barang satuan tanggal itu label juga. Kemudian yang kotak-kotak putih ini. Ini kita pakai nanti text box. Ini juga text box. kemudian satuan ini ada tanda ini nih. Dulu dalam tanya bagaimana kalau bikin seperti ini. Ini berarti kita pakai combo box. Artinya nanti tidak perlu di input. Kalau combo box itu tidak perlu di input tapi dipilih. Kamu pilih yang mana. Kemudian untuk tanggal kita pakai nanti data picker. Data time picker ya. Untuk tanggal. Kemudian ini data grid view. Kita pakai data data grid view. Kemudian ada dua tombol. Tombol simpan dan tombol tutup. Jadi itu saya harap sih sudah tahu ya. Karena ini kan ada di materi awal-awal ya. Oke. Sekarang kita desain. Berarti pertama kita pakai label. Kita masukin label. Masukin toolbox-toolboxnya dulu aja ya. Ini nanti untuk kode barang. Ini untuk nama barang. Ini untuk satuan. Ini untuk tanggal. Kemudian kita butuh dua textbox. Dua textbox. kemudian kemudian satu combo box. Sini. Kemudian data in pickle. Nah ini dia. Sini. Kemudian kita butuh data grid view untuk menampilkan data yang sesuai dengan database. kemudian kita butuh tombol dua tombol button. Seperti ini. Sudah. Secara layout sudah sesuai ya. Bapak maaf. Itu masih tampilan word. Oh iya maaf. sorry, sorry. Sorry, terima kasih. Saya enggak enggak. Sudah jadi ini. Gini ya. Enggak apa-apa ya. Tadi kan kamu sudah tahu ya bikin bikin form baru gimana. Ini masih-masih ada nih. Ini label. Jadi untuk tulisan tadi form input barang. Form input master barang itu pakai label nih. Kemudian label dua ini nanti untuk kode barang. Label tiga ini untuk nama barang. Label empat untuk satuan. Label lima untuk tanggal. Ini textbox. Ini textbox. Ini combo box. Ini data picker. Ya. Textbox itu yang ini kan. terus saya hidup aja deh. Saya ulang deh. Oh my god. Oh my god. Terima kasih. Oke, saya ulangi lagi deh. Label ini, ini ya. Ini label 1, label 2, label 3, label 4, label 5 itu yang ini. Tarik ke sini, udah kan. Kemudian, kita butuh 2 text box. Text box, 2 text box. Kemudian, kita butuh 1 combo box. Combo box ini ya. Combo box. Kemudian, data empty term. Kemudian, kita butuh data grid view. Ini pernah ada di tugas sebelumnya, harus sudah bisa ya. Tapi, nggak apa-apa, saya ada dari awal lagi. Kemudian, kita butuh 2 tombol, 2 button. Ini untuk button simpan. Ini untuk button tutup. Sudah, seperti ini layout-nya. Kemudian, kita kasih label-nya, kita kasih nama dulu. Label 1, kita bikin. Di text-nya, kita ganti ya. Di text-nya, kita ganti. Label 1 ini. Form, input, master barang. Enter aja. Ini kalau mau dibesarin ukurannya, kamu ke font. Font, kemudian size-nya bikin, misalkan 12. Nah, ini lebih besar kan. Mungkin bolt-nya di tebelin. Nah, seperti ini. Untuk label ini, untuk label, label kita tidak pakai untuk decoding ya. Untuk saat ini. Makanya, yang kita ubah hanya text-nya aja. Kalau name-nya, biarin aja lah. Name-nya masih label 1, label 2, nggak apa-apa. Yang penting text-nya kita ganti. Karena itu sebagai bantuan doang. Untuk label doang. Kemudian, ini kode barang. Kode barang. Ini nama barang. Kemudian, ini satuan. Kemudian, ini tanggal. Sudah. Ini untuk merapikannya, ini kan masih miring-miring ya. Bisa sih satu-satu digeser-geser, tapi kan lama. Kamu block aja. Di-block. Nah, ini udah di-block deh. Sudah di-block semua nih. Empat-empatnya. Kemudian, di sini ada format. Ada align. Alignment ya. Kalian mau bikin rata kiri atau rata kanan? Kalau ini, dia rata kiri. Seperti ini. Jadi, yang kiri itu rata. Jadi, nggak usah geser satu-satu. Lama. Di-block aja dulu. Apa yang mau di-ubah. Atau kalian mau bikin rata kanan. Terserah. Pokoknya desainnya sebagus mungkin, seenak mungkin dilihat. Ini rata kanan seperti ini. Jadi, yang rata di sebelah kanan nih. Sebelah kirinya nggak rata. Karena kan rata-rata beda ya. Saya bisa sih pakai rata kanan. Ini. Tinggalnya disesuaiin. Kalau ini sih, biasanya nggak beda-beda ya. Kayak misalkan kode barang kan pendek. Nama barang kan panjang. Ini kita panjangin. Ini kita samain namanya di atas. Sudah. Seperti ini desainnya. Ini kita senterin. Nah. Kemudian, yang perlu diingat. Nanti ini. Textbox, textbox, combo box. Ini. Determ picket. Kemudian. Data grid view. Itu akan kita pakai dalam coding. Maka kita kasih nama dulu. Supaya nanti kita mudah. Mudah menggunakannya. Kalau ini kan sekarang namanya kan masih nama bawaan ya. Masih default. Namanya masih textbox 1. Textbox 2. Combo box 1. Ini masih namanya data figure 1. Ini masih namanya data grid view 1. Kalau saya sih. Ini sulit untuk menghapalnya. Ini mungkin sedikit. Tapi kalau misalnya sampai puluhan kan sulit untuk dihapal. Makanya kita ganti aja namanya nih. Ini. Ini punyanya kode barang. Berarti kita namain aja. TXT kode barang. Dibikin alay gak apa-apa ya. Ada besar atau kecilnya gitu ya. Urup K nya besar. Urup D nya besar. Yang lain kecil. Supaya mudah nanti di coding bahwa. Itu yang kita maksud. Ada yang nanya kemarin Pak. Apa sih bedanya TXT, CMB, segala macem. Itu sih cuma bantuan aja ya. Saya sih terbiasa seperti ini nih. Namanya TXT. Kalau misalkan text box namanya TXT. Jadi untuk memudahkan aja. Oh kalau TXT itu berarti dia text box gitu. Terserah kalau kamu mau pakai T kode barang. Oh T nya itu berarti text box. Terserah gitu. Yang penting mudah diingat. Mudah diketahui gitu ya. Bahwa ini tuh namanya TXT kode barang. Ini untuk kode barang. Di sini nih. Untuk dia. Pasangannya ke dia nih. Untuk itu sih. Untuk memudahkan seperti itu misalnya. Kemudian ini. Ini kan buat namanya nama barang nih. Untuk nama barang ya. Nanti. Untuk input nama barang. Yaudah ketik aja. Kalau saya sih biasanya. TXT nama barang. Gitu ya. Kalau kamu mau nama lain silahkan. Tapi nanti berpengaruh di coding. Di coding dengan saya yang kasih gitu ya. Jadi emang harus. Karena ini nanti dipengaruhi dengan coding. Jadi kalau kamu mau ganti namanya dengan nama lain. Seterah. Tapi kamu perhatikan juga di coding. Berarti kalau di codingnya nanti ada namanya TXT nama barang. Kamu menggunakan T nama barang. Berarti diganti codingnya jadi T nama barang. Gitu ya. Jadi coding itu mengikuti. Apa yang ada di nama-nama di sini. Oh kita 10 menit lagi ya. Untuk ini nanti. Kita lanjutkan lagi. Kalau udah ketutup otomatis kita lanjutkan lagi ya. Join lagi ya. Kita tinggal 10 menit lagi nih. Kita lanjutkan dulu deh. Ini combo box kita bikin. Ini combo satuan. Ini gampang aja itu namanya. Oh itu com itu combo box. Ini dt tanggal. Oh dt itu berarti date picker tanggal. T nya yang sudah di dd satu aja. Ini dg data grid master barang. Kemudian ini. Ada yang nanya lagi. Ini udah kita kasih nama. Ini udah kasih nama. Sampai sini udah kita kasih nama. Kemudian ini button. Button ini masih button 1. Ini kita kasih nama juga. Karena nanti supaya enggak bingung. Ini ada dua button. Ini kasih nama. Saya sih biasanya kalau button itu CMB. Ini enggak tahu kenapa nih. Mukanya memory. Ini CMB. CMB simpan. Kemudian ini CMB. Tutup. Oh iya. Itunya belum kita kasih nama ya. Text nya kita ganti supaya jangan button 2 tulisan. Supaya. Tutup. Kemudian ini simpan. Sudah. Sudah jadi. Seperti ini desainnya. Intinya adalah jangan lupa kasih nama. Supaya memudahkan dalam coding. Kemudian ini jangan lupa di save. Nah. Tadi kan kita. Ini udah banyak form ya. Kita mau nanti pas saat running. Itu yang jalan tuh form ini. Jangan lupa. Kamu ubahnya disini. Properties. Kesini ya. Ke project. Ke properties. Tadi namanya form input PRK. Cari disini. Form input PRK. Nah. Form input PRK. Kalau udah. Kita coba running ya. Ini saya bedain deh. Biar beda dengan yang tadi tuh. Form input master barang. Praktek. Kalau tadi kan. Yang udah running kan. Apa namanya. Form master barang ya. Kalau sekarang namanya. Form master barang praktek. Nah. Kita running. Oke. Oke. Ini jalan. Ini jalan. Tapi ini belum ada apa-apa. Karena belum ada codingnya. Kita klik juga gak bisa. Ini juga masih kosong. Ya. Karena codingnya belum kita masukin. Kalau ini sih otomatis dia ada. Karena ini tanpa coding. Eh. Belum tampil kan. Oh iya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu. Sebelum kita lanjutkan ke codingnya. Codingnya nanti kita zoom yang kedua aja ya. Supaya gak terganggu. Ini masih ada waktu 5 menit. Untuk sesi pertama zoom ini. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Bagaimana yang tanya? Oke. Kalau gak ada yang tanya. Nanti untuk. Yang kelas pagi. Untuk yang. Tugas ketiga. Belum ya. Nanti kalau masih sempat. Saya remote. Di akhir perkulian ya. Jadi siapin aja. Kirim. Kirim ke saya WA-nya ya. WA ke saya. Formatnya yang sama kemarin tuh. Nama. Kemudian. ID. ID. Ini base-nya. Yang mau dinilai. Ya. Kirim dari sekarang. Yang mau dapet nilai. Yang kemarin masuk pagi. Dan belum dapet. Belum dinilai untuk pertemuan. Ketiga yang pakai if dan else itu. Oke. Ini ada yang mau itu. Gak ada yang tanya ya. Masih jelas ya. Oke. Kalau masih. Ini kita tutup dulu. Nanti kita lanjutkan ke zoom kedua. Mungkin ada waktu jeda 10 menit. Atau 15 menit. Karena saya. Ini sepenya lama. Dia nge-sepenya ya. Nah. Sampai nunggu jeda. Kalian coba desain dulu aja. Seperti ini. Atau kalau kemarin udah ada. Untuk tugas yang kemarin udah ada. Kamu tinggal ganti namanya aja. Ya. Nama-namanya dirubah nih. Nama-nama. Tadi textbook. Namanya jadi apa. Ini jadi apa. Namanya bebas. Tapi kalau namanya bebas. Kamu bisa. Kamu ikut. Di codingnya juga. Harus dirubah juga. Tapi kalau mau sama seperti saya codingnya. Kamu berarti ikutin sesuai dengan coding. Berarti ini tadi namanya test. Take code barang. Ini test dengan nama barang. Jadi sesuai dengan yang coding. Sesuai dengan yang tadi. Ini kita tutup dulu. Nanti saya info lagi. Kalau mau join lagi untuk zoom yang kedua. Ya. Jadi kita masukkan tombolnya. Saya nggak ngetik dari awal. Karena akan lama ya. Saya copy aja dari yang materi. Nah seperti ini. Itu di materi ada. Yang paling atas tuh. Ada di bawah form itu. Ada tulisan import sistem data. Ini yang penting nih. Ini kamu taruh di yang paling atas. Jadi taruh di yang paling atas sekali. Ini paling atas di sekarang kan di kelas ya. Ini diturunin dulu. Kemudian ini dipaste sini importnya. Bukan dipaste. Diketik ya. Jadi import, import, import itu di sini. Di paling atas. Jadi pertama kali yang kamu ketik. Ini dulu. Taruh paling atas nih. Import, import. Kemudian codingnya mulai dari sini ya. Dari DIM. Kalau ini kan udah ada otomatis kan ya. Ini udah ada otomatis. Ngabur diketik. Nah yang kamu ketik dari sini nih. DIM. Blah, 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 blah. Jadi saya ulangi lagi. Karena kita akan. Nanti prosesnya adalah setiap klik-klik simpan. Dia akan menyimpan data ke dalam database. Berarti codingnya disimpan sini ya. Untuk coding disimpan sini. Berarti ini codingnya. Paling atas di ketik import. Kemudian. Di dalam tadi ketik ini. Itu ada di halaman 1. Oke, sekarang saya jelasin dulu. Saya jelasin dari atas ya. Arti dari coding-coding ini. Paling atas itu ada import sistem data. Jadi import sistem data. Ini fungsinya untuk. Ngambil data gitu ya. Ngambil sistem data. Jadi karena kita. Kita kan akan mengambil data dari SQL tadi ya. Jadi data yang udah di SQL. Kita tampilkan ke dalam form. Artinya itu kita ngambil data dari SQL. Nah kita butuh ini. Import sistem data. Ini untuk mengambil data dari aplikasi lain gitu. Dari SQL, dari akses, dari segala macam. Kemudian ini ada import sistem data SQL client. Nah kalau ini lebih khusus lagi nih. Artinya ini adalah kita mengambil data. Import ini ambil ya. Import, ambil. Kalau nge-import barang berarti ngeambil barang dari luar negeri kan. Ini juga sama. Ngambil data SQL client. Artinya ini ngambil data dari SQL client. Karena kita pakai SQL server tadi. Ini kita menggunakan. Berarti ketik ini. Sistem data SQL client. Kemudian dibawahnya lagi ada import sistem.data.olidb. Oli db ini koneksi. Kalau dalam hardware itu ada. Kalau dalam hardware itu koneksinya pakai kabel atau pakai wifi. Kalau di hardware kan mungkin kita kelihatan ya. Bentuknya. Fisiknya itu kelihatan. Jadi ini juga. Oli db ini juga sama. Koneksi gitu. Kalau kita logikakan seperti kabel atau wifi. Access point gitu ya. Itu kan sama kan untuk menghubungkan juga kan. Misalnya kabel. Kalau ada dua komputer untuk dihubungkan supaya saling berhubungan. Itu pakai kabel. Supaya komputer satu dengan komputer lain berhubungan. Makanya pakai kabel. Nah kalau dalam program. Dalam pb itu supaya bisa menyambung antara pb dengan sql. Nah itu pakai ini. Salah satunya. Salah satunya ya. Pakai Oli db. Nanti banyak tuh. Koneksi-koneksi untuk menyambungkan antara sql. Eh antara pb dengan program lain. Antara pb dengan sql. Pb dengan aql. Itu banyak koneksinya. Ada namanya Oli db. Ada namanya Adobe. Ada namanya Oli dbc. Banyak gitu ya. Nah kita pakai sekarang Oli db. Jadi saya ulangi lagi. Oli db itu apa sih? Oli db itu adalah koneksi. Kalau kamu bayangin hardware itu seperti kabel. Untuk menyambungkan antara pelangkat satu dengan pelangkat lain. Nah kalau dalam program itu juga ada namanya koneksi. Itu untuk menghubungkan program pb dengan program lainnya. Itu menggunakan salah satunya adalah Oli db. Gitu ya. Oke. Saya harap sini udah jelas. Ini jangan lupa diketik paling atas. Import system data. Import data sql client. Import system data Oli db. Kemudian lanjut ke sini. Kalau ini udah otomatis ya. Udah otomatis terbentuk. Ini otomatis terbentuk. Sekarang ke sini ke dim. Nah dim-dim-dim ini. Ini ada dim cnn Oli db. Dim-dim-dim cmd Oli db. Kmd insert ya. Dim ini untuk membuat parameter. Parameter lokal. Artinya parameter di dalam form tersebut. Artinya lokal. Parameter ini hanya bisa dipakai di form ini. Kalau kita pakai form input PRK. Berarti parameter ini hanya dipakai di sini. Ini menggunakan dim. Nanti beda lagi. Kalau mau dipakai di bareng-bareng. Parameternya mau dipakai di banyak form. Itu ada namanya depannya pakai public. Seperti ini nih. Ini public. Artinya parameter ini dipakai untuk bareng-bareng. Ini kita pakai dim dulu aja ya. Artinya kalau kita pakai dim. Ini kita bikin parameter. Namanya. Ini bikin parameter lokal ya. Artinya lokal. Cuma pakai di form di sini doang. Cnn Oli db ini nama parameternya. Pak saya namanya lain. Boleh. Boleh. Intinya adalah yang item-item ini nama. Nama ini bebas. Ini ada warnanya hitam ya. Ini warnanya hitam. Ini bebas. Mau diganti-ganti bebas. Ini cuma penamaan doang. Artinya saya bikin dim. Bikin parameter dengan namanya Cnn Oli db. Biasanya memang nama seperti ini. Cnn itu berarti Cnn koneksi Oli db. Nama koneksinya. As new. Nah kalau ini tidak boleh beda-beda. Arus seperti ini. Berarti penulisannya harus as new. Kemudian ini Oli db connection. Jangan salah. Berarti pertama dim. Cnn Oli db as new. Oli db connection. Ini artinya. Bikin parameter namanya Cnn Oli db. Parameter baru ya. Sebagai parameter baru. As new. Nanti dia berfungsi sebagai Oli db connection. Jadi bikin untuk. Jadi Cnn Oli db ini dia sebagai koneksi. Nama koneksi gitu. Untuk menghubungkan antara SQL dengan PB. Gitu ya. Kemudian yang kedua dim. Cnn Oli db. Ini namanya. Parameternya namanya Cnn Oli db. Ini sebagai as new Oli db command. Ini sebagai perintah. Perintah untuk. Apa namanya. Untuk perintah aja. Jadi perintahnya nanti mau ngapain. Mau masukin data. Atau mau nyambungin. Atau mau ngedit. Itu perintah ya. Input data dong. Nyambungin data dong. Hapus data dong. Itu berarti perintah kan. Nah kita pakai ini. As new Oli db command. Kemudian saya bikin lagi. Satu parameter namanya. Cnn insert. Ini juga sebagai Oli db command juga. Sebagai perintah nantinya. Kemudian ada namanya DIM SQL adapter. Ini sebagai Oli db data adapter. Jadi untuk penghubung datanya ya. Nanti kan di dalam. Kalau tadi kan untuk menghubung Oli db tadi kan. Import Oli db itu untuk aplikasi. Untuk aplikasi. Nah kalau ini untuk data. Untuk table lah. Untuk table. Untuk database. Itu ini. Ya SQL adapter. Jadi ini untuk. Kalau tadi kan Oli db. Oli db yang atas tadi ini. Yang ini. Ini untuk menghubungkan antara. Aplikasi satu dengan aplikasi lain. Nah kalau ini untuk menghubungkan. Kedalam datanya itu. Kedalam database nya. Oli db data adapter. Kemudian ada satu lagi nama parameter. DIM SQL table as new data table. Nanti ini sebagai parameter. Sebagai data table. Tabel. Karena kita nanti kan akan pakai tabel ya. Tabel apa yang kita pakai. Nah kita bikin sini parameternya. SQL table. Jadi ini beberapa parameter. Sekali lagi kalau penamaan bebas. Tapi yang biru-biru dan yang hijau ini. Ini harus seperti ini. Nggak boleh beda. Gitu ya. Pak saya maunya ini bedain. Nggak bisa. Kalau ini pasti harus seperti ini. Ini udah rumus. Tapi kalau yang hitam-hitam ini. Ini penamaan bebas. Oke itu parameternya ya. Kemudian setelah kita bikin parameter. Kita ada namanya koneksi di sini. DIM S. Ini saya remark. Ini saya remark ya. Tahu remark ya. Artinya ini. Ini saya komen. Artinya ini nggak dipakai ya. Tapi ini sebagai keterangan doang. Ini nggak dijalankan di dalam program. Karena saya remark. Yang nanti dijalankan ini. Ini dijalankan. Ini dijalankan. Ditelompat dari sini langsung ke sini. Karena ini sebagai. Karena saya kasih remark tuh. Oke. Yang selanjutnya DIM STR connection string. Jadi saya bikin lagi parameter nih. Ini masih parameter ya. Karena depannya DIM ini berarti parameter. Ini sama seperti di atas nih. Ada DIM-DIMMnya berarti ini parameter. Ada STR connection string. Saya bikin parameter namanya STR connection string. Yang sama dengan. Dia itu fungsinya ini. Provider SQL bla 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 gitu ya. Sampai sini. Ini artinya. Saya bikin STR connection string. Ini untuk nama koneksinya ya. Jadi ini untuk rincian koneksinya. Jadi koneksinya kemana sih? Koneksi ke database-nya ya. Koneksi database-nya kemana sih? Nah ini diterjemahkan di sini. Provider SQL Oli DB. Berarti provider menggunakan koneksi Oli DB. Kemudian data source. Ini penulisannya harus seperti ini. Kemudian data source sama dengan laptop. Laptop GoF6D2MB ini beda-beda setiap kita. Jadi kamu ubah. Di mana pas saya dapat ini? Ini kamu lihat aja di SQL. Sekarang kita coba ke SQL. Sekarang udah ke SQL ya. Nah ini udah ke SQL. Ini. Pertama kali logging di SQL kan seperti ini ya. Nah ini yang diambil nih. Jadi server name ini diambil. Ini gak usah diketik. Kamu copy aja. Kenapa harus di copy? Supaya percis seperti ini. Takutnya kalau diketik nanti ada yang ketinggalan huruf-hurufnya. Ini di kanan. Ini kamu copy. Kemudian kamu ke PB lagi. Nah disini. Ini sebagai data source. Control V. Beda namanya ya. Beda ini yang lama ya. Berarti ini namanya ya. SQL Lenovo G6G. G4 SD bla bla bla. Ini namanya. Jadi ngambilnya dari tadi tuh yang SQL. Kemudian. Initial Catalog. Titik koma initial catalog sama dengan DB latihan. Nah. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari nama database-nya. Ingat. Ini nama database-nya. Database-nya namanya yang mana? Oh iya. Jadi setelah kamu desain. Ya. Setelah kamu desain. Tadi ada yang saya lupa ya. Setelah kamu desain. Kamu harus bikin database. Nih. Database-nya. Bikin database. Database. Kemudian di dalam database bikin table. Ya. Terserah mau nama. Bukan terserah ya. Nama database-nya kalau bisa formatnya seperti kemarin tuh. Ini mungkin udah pernah dikalian buat pada latihan keempat kemarin. Yang di dalam table itu ada field kode barang, nama barang, satuan, tanggal. Ya. Ini udah bisa dipakai nih kalau seperti ini. Untuk form yang tadi tuh. Ya. Jadi nama database itu ngambil dari sini nih. Ini nama database. Saya pakai namanya latihan 2020. Ini kita copy aja bisa di copy. Mau di copy ya. Ingetin aja deh. Latihan awalnya bisa copy lagi. Control C. Kita copy B lagi. Nih. Berarti initial catalog itu nama databasenya. Nih. Kemudian security false. Ini udah ini ikutin aja. Nah. Ini adalah perintah yang tanpa password. Ya. Ini tanpa password. Kalau kamu mau pakai password. Kamu mau pakai coding yang ini. Jadi pilih salah satu. Mau pakai ini. Ini yang dengan password. Kalau ini yang tanpa password. Kalau kamu mau pakai yang ini. Berarti ini di terima. Gitu ya. Ini penulisan seperti ini. Sama. Cuman ada beda-beda sedikit. Nah. Ini ada UID. Ini SA. Ini selalu SA. Nah. Password-nya itu apa? Password-nya itu. Kemudian data source. Ini namanya. Ini saya catalog. Ini nama database-nya. Jadi. Kalau kamu mau pakai password. Kamu pakai yang ini. Ini di remark. Kalau kamu nggak pakai password. Kamu pakai yang ini. Kalau mendatih saya sih pakai password aja. Biar lebih aman. Kemudian. Jadi ya. Kemudian kebawahnya. CNN OIDB connection string sama dengan SDR connection. Jadi. CNN OIDB tadi apa? CNN OIDB adalah nama koneksi ya. Jadi koneksinya itu ke sini. Ke SDR connection string. Ini itu apa sih? Ini itu adalah ini. Dalamnya. Gitu ya. Jadi setelah dibikin nama koneksinya. Kemudian panggil. Koneksinya. Koneksi panggilnya kemana? Ke sini. Ini itu apa? Ini itu ini. Kemudian CNN OIDB dibuka. Koneksinya dibuka. Open. Kemudian masukkan perintah komen. CMD insert. Ini komen kan. Yang ini. Komen. Titik komen text. Sama dengan insert into. Karena programnya kalau kita klik tombol simpan. Dia akan menyimpan. Nah ini kita pakai query yang kemarin kita pelajari di SQL. Insert into master barang. Berarti ini perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel master barang. Ini nama tabelnya ya. Nama tabelnya. Ini nama fieldnya. Kode barang. Nama barang. Satuan. Tanggal. Kemudian values. Nah ini jangan lupa. Ini kutip satu. Ini kutip dua. Dan ini namanya yang ada di. Ini nih. Texte kode barang kesini. Nih. Texte kode barang. Kemudian. Nama barang. Texte nama barang. Tadi yang nama barang. Ini kayak com satuan. Berarti yang combo box satuan tadi. Ini format date time. Date tanggal. Nah formatnya seperti ini. Ini kenapa kita bikin format? Karena kalau nggak pakai format dia akan error. Jadi formatnya tuh tahun duluan. Bulan. Tanggal. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini format untuk tanggal. Jadi kalau udah codingnya seperti ini. Saya enter dulu ya. Kamu jangan. Penulisannya harus sejajar ya. Nggak boleh ke bawah gini. Nah ini. Insert into master barang. Memasukkan data ke dalam tabel master barang. Kode barang. Nama filter kode barang. Nama barang satuan tanggal. Kedalam. Sini. Gitu ya. Artinya nanti kode barang tuh masuknya. Kode barang tuh. Kesini tuh. Sama dengan ini. Ya. Nama barang. Sama dengan texte nama barang. Satuan. Sama dengan satu. Ini. Ini. Sama dengan ini. Jadi nanti kalau kode barangnya kita ketik disini. Di formnya disini nih. Disini kita ketik. KB001. Berarti nanti ini nilainya KB001 tuh. Kedalam database-nya. Gitu ya. Jadi ini ada 4. Nah disini juga ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah ini penulisannya jangan di-enter gini. Nanti akan error. Tetap ke samping seperti tadi. Seperti ini. Oke. Kemudian ada CMB insert. Comment type. Comment type. Titik text. Ini perintah untuk mengesekusi ini ya. Untuk memanggil ini. Comment type-nya untuk memanggil ini. Kemudian comment insert. Menggunakan OliDB. Kemudian di-execute. Kemudian di apa namanya. Dipastikan masuk gitu ya. Nah kalau dia berhasil. Nggak ada error. Penulisannya benar. Koma-koma-koma seperti ini. Ini benar gitu ya. Jadi dia akan keluar pesan seperti ini. Data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Tapi kalau dia. Nggak keluar tulisan ini. Akan error. Berarti ada penulisannya disini yang nggak benar. Jadi yang perlu diperhatikan disini. Ini agak-agak ribet. Karena ada kutip 1, kutip 2, dan. Nah ini harus hati-hati. Gitu ya. Oke. Sebenarnya sampai sini udah cukup. Udah selesai untuk. Sampai. Apa namanya. Sampai memasukkan data ke dalam tabel. Ini coba. Ini saya codingnya agak beda. Saya copy lagi deh. Kita udah mau selesai ya. Oh udah selesai ya. Nggak apa-apa ya. Kita kasih tambah lagi. Masih banyak. Kayaknya masih banyak sih ini materinya. Nah sampai sini. Ini kita jalanin coba. Betul lah kalau yang banyak ya. Nah ini baru seperti ini tampilannya ya. Karena tadi baru sampai tombol simpan doang. Jadi misalkan ini tadi kan kita baru punya data. Tadi datanya apa sih? Baru 2 ya. Berarti KB 0.0.2 sampai 0.1.0.2. Nah sekarang kita kita ketik KB 0.0.3. Ini penggaris. Di sini belum ada ya. Karena belum kita masukin codingnya. Baik kita ketik manual dulu dah. Misalkan pieces. Nah kita kone simpan. Ini berhasil. Coding yang tadi baru sampai sini doang. Diklik simpan. Keluar message box. Oke. Ini belum tampil. Karena belum kita bikin codingnya untuk ini. Nah kalau kita lihat ke database. Ini udah masuk database. Pak kenapa belum nongolok ke sini. Karena codingnya belum kita buat. Tadi kan kita baru sampai. Kalau di klik simpan. Datanya simpan ke dalam database. Keluar pesan. Baru sampai situ doang. Nah sekarang. Bagaimana supaya tampil di sini. Nah supaya tampil di situ. Kita bikin lagi codingnya. Kita bikin tampilnya. Codingnya ya. Jadi untuk tampil. Untuk tampil apa namanya. Ini kita udah jam 10 lewat. Kalau yang mau selesai. Silahkan aja. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Saya tetap lanjutin ya. Tapi kalau yang udah mau ada acara. Silahkan kalau mau keluar. Tapi nanti boleh lihat di YouTube aja. Nanti saya share itunya. Nah sekarang. Kita bikin coding untuk menampilkan. Oh 10 menit lagi ya. Untuk menampilkan. Untuk menampilkan. Apa namanya. Supaya keluar di data grid. Ya. Nah ini codingnya. Ini. Jadi ketik di sini. Privat sub. Tampil grid. Nah di sini. Ini. Ini coding untuk tampil grid. Ya. Saya bikin privat sub. Namanya tampil grid. Sebenarnya. Coding ini. Coding ini. Taruh di sini bisa. Seperti ini. Tapi ini jadi panjang kan. Codingnya kan. Makanya. Kita bikin namanya function. Nanti kita tinggal panggil aja functionnya. Ya. Ini kita. Kita bikin function aja. Supaya nggak terlalu panjang. Ini. Kita bikin functionnya adalah. Privat sub. Nama functionnya apa. Ini nama functionnya. Tampil grid. Kita ketik lah coding ini. Gitu ya. Nah. Nanti tinggal di sini kita panggil nih. Tampil grid. Ini tampil grid. Jadi tampil grid itu. Ini codingnya apa. Codingnya ini. Gitu. Ya. Ini saya jelasin tampil grid. Kita bikin parameter. CONN. Ini sebagai SQL connection. Ini bebas. Nama connectionnya. Kalau saya namanya. C1NN. Kemudian bikin parameter. STL SQL. Dia sebagai string. Ini untuk. Untuk comment nanti. Kemudian pakai. M. Dataset. Dia sebagai data set. Nah. Kalau mau pakai password. Ini formatnya. Kalau yang tanpa password. Ini. Sama ya. Ini beda sama yang tadi di atas ya. Ini ada pakai provider. Kalau ini pakai persis security. Makanya ketik aja. Ini beda. Ketik ini. Kemudian ini nama database-nya. Ini nama server-nya. Yang tadi. Inisial catalog. Tadi yang nanya. Inisial catalog. Inisial catalog itu ini nama database-nya ya. Yang tadi ya. Yang di atas. Inisial catalog. Ini nama database-nya. Jadi pakai nama database. Yang kemarin kalian buat. Untuk latihan 4 tuh. Itu bisa dipakai. Tabelnya bisa dipakai. Pakai tabel itu ya. Jadi nggak bikin lagi gitu. Udah. Ini bikin koneksinya. Kemudian bikin perintahnya. Select bintang pro master barang. Kalau masih ingat. Ini perintah apa? Ini perintah untuk menampilkan data. Semua yang ada di tabel master barang. Select bintang. Kemarin kalian masih ingat tuh. Pertemuan keempat. Jadi ini perintahnya adalah. Untuk menampilkan semua data yang ada di tabel master barang. Kemudian C1N connection. Dia. Manggil koneksinya ke connection string. Connection string itu ini. Jadi perintahnya ini. Kemudian panggil koneksinya. Bikin adapternya. Yang tadi sama. SQL adapter. Kemudian data adapter. Kok ini ikutin aja lah. Seperti ini. Data adapter. Di dalamnya ada SQL. Ada koneksi. Perintahnya ini. Koneksinya ini. Ini koneksinya. Kemudian. Data adapter mapping table. Tab mapping.add. Ini table. Table ini. Ini master barang ini. Tabel yang mau dipakai. Tabel apa namanya. Kalau saya nama tabelnya master barang. Kalau kamu namanya master barang underscore susi. Berarti ganti dengan ini underscore susi. Jadi ini sesuai dengan. Nama tabelnya yang mau dipakai. Yang ada di database. Yang ada di SQL. Kemudian mdataset. Dia bikin mdataset. Nama sebagai data set. Dataset itu. Apa namanya. Sebagai data ya. Data table. Kemudian dtg. Nah ini itu nama gridnya. Ini mdataset. Data gate ini. Mdataset itu ini apa? Ini. Itu ini tuh. Dia sebagai data set. Kemudian data membernya. Dia master barang. Master barang itu. Nama tabelnya. Sama seperti ini. Sama seperti ini master barang. Ini sama. Sudah. Ini coding untuk tampil grid. Kita taruh di sini. Ketik aja tampil grid. Jadi tampil grid itu ini apa? Ini tuh artinya ini. Ini tadi saya ulangi lagi. Ini bisa aja sih. Ini. Dikopi. Ditaruh di sini gitu ya. Tapi jadi panjang kan. Makanya supaya. Supaya simple. Dibikin function namanya. Kemudian. Functionnya tinggal dipanggil. Dan ini nanti karena dipakai banyak. Ini kita bikin function. Karena nanti dipakai. Artinya banyak. Gak cuma di sini doang dipakainya. Nanti di load kita pakai coding ini. Makanya supaya gak terlalu banyak ketik. Kita bikin function. Ini aja. Kita bikin function. Dirangkum lah ibaratnya. Ini kita jalanin lagi. Kita coba ya. Tampil gridnya jalan gak. Oh. Tadi udah kita di formnya ya. Nah. Sekarang kan pas. Ini kita jalanin ya. Kita udah bikin tampil grid. Kita jalanin. Wah kok belum keluar. Kenapa belum keluar datanya. Ini kan berarti dia saat nge-load. Saat loading. Pertama kali loading. Dia harus manggil coding untuk menampilkan ini kan. Jadi kenapa ini belum gak keluar datanya. Karena kita butuh lagi nih. Jadi alurnya adalah. Setiap kita running. Setiap dia. Setiap formnya loading. Dia akan menampilkan. Menampilkan data yang ada di database. Ya. Berarti. Kita butuh. Eventnya ada load. Jadi setiap dia nge-load. Setiap form itu nge-load pertama kali. Dia akan langsung manggil. Form tampil data. Berarti kita taruh di load. Nah. Tadi di loadnya udah ada belum. Ini kan form. Sini ya. Ini di load. Eventnya load. PRK event load. Ini masih kosong nih. Nah. Ini belum ada kan. Berarti nge-tampil data disini. Ini tadi kita ketik tuh tampil data. Pungsinya. Kita enter. Coba kita jalanin. Nggak keluar ya. Hitam ya. Oh. Ini udah keluar. Nah. Sekarang udah tampil. Berarti tadi kenapa tidak tampil. Karena. Belum. Di loadnya belum masukin coding. Coding untuk menampilkan data. Kemudian. Ini juga belum tampil nih. Karena belum ada nih. Ini juga berarti kan. Part dia nge-load. Dia langsung keluar. Dan ini apa aja gitu. Ya. Ini kita stop dulu. Kita mau pas dia nge-load. Dia keluar. Com satuan itu. PC. PC. Karton. Bungku. Dan KG. Berarti taruh disini. Ini ketiknya nih. Jadi ini untuk menampilkan data-data yang ada di. Combo box. Ya. Kita beraning lagi. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Waktunya. Nih. Sekarang udah ada. PC atau bukan lagi. Kita coba ya. Tadi sampai 0.3. Sekarang kita bikin 0.4. KB 0.0.4. Buku gambar. Satuannya. Kilo. Kita simpan. Oke. Kita lihat disini ada enggak. Nah. Ada 4. Ini udah ada 4. Kita lihat ke database-nya. Ada enggak database-nya. Kita running lagi. Ini baru 3 run. Kita refresh. Escrit lagi. Ada 4. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah silahkan dicoba. Minggu.